Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang berbahagia sebagai manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan akal dibanding dengan makhluk ciptaan lainnya tentu ini sebuah privilege bagi kita Fitrah kita secara default akan menyukai belajar Bahkan belajar menjadi kebutuhan diri untuk menutrisi jiwa dan akal kita seperti halnya dengan makan yang menutrisi tubuh fisik Bahkan kebutuhan belajar ini pun tidak pandang usia termasuk bayi pun butuh belajar untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan barunya menuju manusia dewasa Begitu pula para orang tua yang sudah lanjut usia pun tetap butuh belajar ilmu untuk hari tua juga bekal akhirat juga apalagi kita para kaum muda yang usia produktif ini tentu lebih butuh lagi memanfaatkan power semangat muda untuk menutrisi otak selain masa muda adalah masa terbaik untuk berkarya masa ini juga masa dimana kekuatan fisik kita di puncak terbaik dan teroptimal untuk digunakan menyerap ilmu coba saja lihat para lansian jika menghafal sesuatu tentu akan kalah dengan cucunya yang masih di bangku putih abu-abu atau malah yang masih di taman kanak-kanak oleh sebab itu hendaknya kita perlu memaksimalkan potensi terbaik di masa ini untuk belajar sebaik mungkin sehingga semua kalangan usia akan seterusnya butuh belajar seumur hidup sebab fitrahnya manusia adalah pembelajar seumur hidup hal ini pun sesuai dengan apa yang Islam ajarkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan belajar merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bernilai ibadah Nabi SAW bersabda menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim hadis riwayat Ibnu Majah bahkan menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling abdul karena seluruh ibadah tak akan bisa ditunaikan sesuai yang diinginkan Allah